Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara buradah Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Baik disini saya akan menyampaikan informasi Kepada sahabatku terkait kebrutalan OTK di Papua ya Yang diduga dia adalah KKB Ini saya bacakan beritanya dulu kawan Baru kita bahas Brutal usai bunuh anggota TNI dan bidan Istrinya KKB juga poton jari anak balita Ini dari Yalimo Aksi kelompok kriminal bersenjata Semakin brutal dan keji secara sadis Mereka membunuh bidan desa Yang bertugas di puskesmas elim Sri Lestari Indah Putri 33 tahun Bersama suaminya yang merupakan prajurit TNI Sertu Eka Andrianto Hasugian 28 tahun Tak berhenti istimu saja Brutal KB di wilayah Kabupaten Yalimo itu berlanjut dengan menyasal anak dari kedua korban Anak yang masih balita dipotong jari tangannya Peristiwa kejadian ini terjadi di Jalan Trans Elim Kampung Elim Distrik Elim Kabupaten Yalimo Wakapendan 17 Genrawasi Letkol Infantri Canra Kurniawan Mengatakan kejadian pembunuhan yang dilakukan Oleh orang tak dikenal yang diduga kuat Anggota KKB ini terjadi pada Kamis 31 Maret 2021 1 pagi pukul 06.15 waktu Indonesia Timur Di kiosk milik Almarhum Jalan Trans Elim Korban yang merupakan tenaga kesehatan di puskesmas Elim Yalimo Yang sering membantu masyarakat khususnya dalam persalinan ibu-ibu Saat terjadi pengungsian di wilayah Kabupaten Yalimo Almarhum juga terjun langsung Membantu para pengungsi kata Canra Demikian pula suaminya Almarhum Sertu Ekan Riam Toa Sugiyan Yang merupakan babinsa Selalu membantu masyarakat sekitarnya Tambahnya Kedua jenazah Almarhum akhirnya dievakuasi Untuk dilakukan autopsi Anak Almarhum yang masih walita Diungkapkan Canra Turut menjadi korban keganasan OTK tersebut Jari tangannya dipotong Terkait siapa pelakunya masih belum diketahui Dan saat ini para saksi-saksi Sudah dibintai keterangan di Polres Yalimo Sementara untuk tempat pemakaman Masih dikomunikasikan dengan pihak keluarga Tutut Canra Nah ini kawan ya Terjadi lagi kembali Korban Ini tidak ada inti-intinya ini Kembali terus korbannya Papua Ya OTK Tapi ini kan Namanya OTK ini Ini KKB ini Jadi ini sudah tidak ada lagi ampun ini KKB ini Ya Anak korban Korban Anak kecil pun dihantam Anak kecil pun Ya Ini harus terbuka Matanya semuanya Harus terbuka Semuanya Para ele-ele politik Ya Kita yang di Jakarta Hanya sibuk Salim Ya Apalagi di Mesots Ya Sibuk pencitraan Para pejabatnya Ada yang sibuk Salim menjatuhkan Para elit-elitnya Ada yang sibuk Dengan Haus kekuasaan Ya Ada yang sibuk Terus menggelirkan Presiden Tiga Periode Banyak Tapi kalian Tidak mau Tahu Apa yang terjadi Di Papua Yang bagian Daripada negara Kesatuan Republik Indonesia Ya Korban Masih terus berjatuhan Ya Belum lagi Ribut-ribut Masalah Kebicaraan Panglima TNI Ya Dan itu adalah Rananya TNI Terkait Anak cucu PKI Boleh masuk Daftar TNI Soalnya ribu Sedangkan di Wilayah Indonesia Timur Sampai sekarang Ya Belum selesai Belum ada kedamaian Karena Masalah Papua ini Tidak bisa Hanya Diselesaikan Dengan cara-cara Militer Tidak bisa Ini harus Ya Bersamaan Diselesaikan Secara politik Secara ekonomi Selama orang-orang Papua disana Tidak merasakan Hasil Daripada sumber daya Alam Yulim Parua Ini tidak akan Bisa Damai Kawan Selama para Elit-elit Politi Pejabat-pejabat Oknum Oknum Hanya berharap V Ya Apakah dari Priport Dari tambang emas Di Papua Hanya berharap V Ya oknum Oknum ini Hanya bisa Korupsi Untuk memperkaya diri Yang di dalam Kelompoknya Maka Tidak menutup Kemungkinan Akan bertambah Jumlahnya Orang-orang Papua Untuk bergabung Kepada mereka KKB Memang kita harus Selalu berpikiran Logika Logikanya Papua yang begitu Kaya raya Oh mas Banyak disana Tapi kenapa Masih banyak Saudara kita Di Papua sana Orang-orang Papua Yang tidak Menikmati Hasil sumber daya alam itu Sejak bangsa ini Merdeka Bahkan ramai terus Sampai sekarang Jadi Mereka belum punya Ketenangan Belum merasakan Apa itu Perdamaian Belum Kenapa Sewaktu-waktu Terjadi ancaman Yang jadi korban Aparat Gugur Terus-menerus Baik dari Teni Mampu Polri Bahkan Warga biasa Ikut tur korban Ya Di suatu sisi Itu dah saya bilang Eli-eli politin Di suatu sisi Terus saling menjatuhkan Saling menjelekan Dan memperlukan Kekuasaan Tapi mereka Tak satu pun Mau berbicara Terkait bagaimana Menyelesaikan Papua Di sini Saya ulangi lagi Papua Tidak bisa selesai Dengan hanya Cara militer Tidak bisa Banyak bidang Yang harus bergerak Bidang ekonominya Bidang politiknya Sosialnya Itu harus Terikut ke dalamnya Kalau Diselesaikan secara militer Atau keamanan Itu hanya berisipa sementara Karena semakin banyak Korban akan semakin besar Ya akan semakin Memicu Besarnya Dendam yang ada Kita doakan kawan Semoga Almarhum yang mendahului Kita ini Diampuni Segala dosanya Diterima Segala amal Kebaikannya Dan ditempatkan Tempat yang terbaik Di sisi Allah SWT Selamat jalan Patriot bangsa Tunai sudah Baktitu Baktimu Kepada Bunda Pertiwi Kepada Ibu Pertiwi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa